Intro Tablik Akbar dan Istiqhosa Merintah Kabupaten Indra Grehilir dan seluruh elemen masyarakat guna terciptanya pemilu yang aman damai, sejuk di Kabupaten Indra Grehilir Turut hadir dalam acara tersebut Kapolres Indra Grehilir AKBP Christian Roni Putra Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indra Grehilir Haji Marianto Perwakilan Unsur Forkompimda Kabupaten Indra Grehilir Ketua KPU Kabupaten Indra Grehilir Ketua Bawaslu Kabupaten Indra Grehilir Kepala Kemenak Kabupaten Indra Grehilir Perwakilan Unsur Organisasi Keagamaan seperti MUI Kabupaten Indra Grehilir dan Nahdatul Ulama Kabupaten Indra Grehilir serta segenap jajaran pemerintah Kabupaten Indra Grehilir Pada acara Tablik Akbar dan Istiqhosa tersebut Polres Indra Grehilir menghadirkan Ustadz Haji Yurnalis SAG untuk mengisi tausia agama di hadapan para jamaah yang memadati lokasi Bupati Indra Grehilir Haji Muhammad Wardan menyampaikan jika perbedaan dalam pilpres merupakan hal yang lazim namun kerukunan harus tetap terjaga Hal senada juga diungkapkan oleh Kapolres Indra Grehilir AKBP Christian Roni Putra Pihaknya akan semaksimal mungkin selalu menjaga ketertiban serta keamanan dan menghimbau kepada masyarakat agar tetap bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menjaga kondisi pitas menjelang pemilu Maksud dan tujuan diselenggarakannya dilaksanakannya kegiatan Tablik Akbar dan Istiqhosa ini tidak lain dan tidak bukan mari kita bersama-sama menyatukan visi misi kita menyatukan tekat dan niat kita agar penyelenggaraan agar pelaksanaan pemilihan legislatif DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten DPD RI dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden khususnya di daerah kita Kabupaten Negilir termasuk Provinsi Riau dan Wabir khusus tentunya di Indonesia Pesta Demokrasi ini agar dapat tersendara dengan baik dengan damai sejuk khususnya di Kabupaten Negilir